Intro Baik Ayyul Ikhwan Wal Akhwats Hayyabina Nabdaw Darsana Fi hadhi l-layla wa fi hadhi s-sa'a Wa fi hadhi l-fursa bila basmala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sangat berharap channel Arabia TV ini Memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya Sebesar-besarnya dan juga seluas-luasnya Untuk semua kalangan Namun saya juga paham Sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini Ada yang kemampuan berbahasa Arabnya Masih dasar, bahkan sangat dasar Sehingga sebagian video yang ada di channel ini Tidak bisa dipahami dengan baik Sebagaimana mereka yang sudah punya Kemampuan dasar yang cukup bagus Itulah sebabnya kami sudah membuat program Namanya Program Sekolah Arab Digital Yang kami singkat SAD Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program Pembelajaran Bahasa Arab Dari dasar hingga pintar Dari awal hingga lanjutan Belajarnya secara bertahap Secara sistematis Mudah dipahami, mudah dicerna Dan juga mudah dipraktekan Serta bertarget Oleh karena itu, jika teman-teman Ada yang ingin belajar Bahasa Arab Dari dasar hingga pintar Dari awal hingga lanjutan Secara bertahap Secara sistematis dan bertarget Mencapuk, mufradat, soroh, nahbu, uslub Dan yang lainnya Silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital Ada pun informasinya Saya akan tampilkan tayangan berikut ini Mau kuasai Bahasa Arab Gabung sekolah Arab Digital Sistematis, mudah, dan bertarget Belajarnya dari awal hingga lanjutan Dari dasar hingga pintar Mufradat, soroh, nahbu, uslub, dan yang lainnya Mendalam, mudah dipelajari Mudah dipahami, dan mudah dipraktekan Mau kuasai Bahasa Arab Gabung sekolah Arab Digital Mau kuasai Bahasa Arab Gabung sekolah Arab Digital Pertanyaannya Mengapa Kalau kata sifat Tidak boleh Dipisahkan Atau tidak boleh diikuti Dengan kata wawu Atau huruf wawu Sedangkan yang lain-lainnya Harus ada wawu Nah ini ada rahasianya Ini lagi-lagi filsafat Philosophy of Language Kelisafat Bahasa Yang mungkin ini bisa kita mengerti Sebagai alasan ya Begini Bapak Ibu Kalau Ada Buah mangga Manis Itu Yang mana bendanya Mangga Mangga Mana sifatnya Manis Manis Nah Mangga dan manisnya terpisah atau menyatu 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 Bisa tidak kita pisahkan manisnya mangga dengan mangganya Tidak Tidak bisa Garam Asin Garam yang asin Bisa tidak Asin dipisahkan dari garam Garam yang asin dan putih Putih dan asin Bisa dipisahkan tidak dari garam Boleh Bisa dipisahkan Nah Inilah rahasianya Kenapa kata-kata sifat itu Ketika disebutkan dengan kata-kata sifat yang lainnya Tidak perlu menggunakan Wa Huruf atof Karena keduanya tidak perlu disambung lagi Karena sudah menyatu Menyatu dengan benda yang disifatinya Sehingga tidak perlu ada wawu Ke atas huruf sambung Wawu kan fungsinya menyambungkan yang berbeda disambung-sambungan Wawu itu fungsinya menyambungkan kata yang mananya berbeda Sedangkan kata sifat Itu menyatu dengan Benda yang disifatinya Rasulullah Nabi Muhammad Rasul yang agung Dan mulia Keagungan dan kemuliaan Rasulullah itu Terpisah tidak Tidak Jadi beliau Tidak Yang namanya Rasul Mulia Dan agung Tidak bisa dipisahkan Begitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Zat Pengasih dan penyayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim Tidak bisa dipisahkan dari zatnya Itulah rahasianya Kenapa untuk kata sifat Tidak perlu menggunakan wawu Ketika Menyebutkan lebih dari dua Atau lebih dari satu Yaitu dua tiga dan seterusnya Alasannya adalah Karena kata sifat Tidak perlu disambung Kenapa tidak perlu disambung Karena kata-kata sifat itu menyatu Dua Tiga Empat kata sifat Itu menyatu Dengan benda Atau orang yang disifatinya Sehingga tidak perlu kata sambung Tidak perlu huruf sambung Atau Tidak perlu Itu filsafatnya Begitu Bapak Ibu ya Jadi kata sifat Jadi kata sifat Maksudnya walaupun Dia tak ada waw Kalau kita Baca kitab gondol Semua barisnya Maktuf-maktuf Maktuf sebelum-sebelumnya Ya Barisnya Maksudnya Ya betul Jadi semua mengikut Kepada yang Yang apa Maktuf Maktuf alai Walaupun dia tak ada Maktuf Maktuf alai ya Maktuf mengikuti Maktuf alai Betul Terus Walaupun dia tak ada Waw-waw seperti Sambungan isim Yang tadi Ustaz jelaskan di awal tadi Kalau Maktuf Pasti mengikuti Maktuf alai Meskipun Tidak ada wawunya ya Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim Itu bukan Maktuf Ibu Itu nak Bagi sifat Sifat Maksud saya Ya Ar-Rahmani Ini Bismillahirrahmanirrahim Allahimad Ar-Rahmani Ini adalah Na'at ya Ar-Rahmani Na'at Ini Nyebutnya Bukan Bukan Maktuf Maktuf alai Berbeza dengan Ar-Rahmani itu Na'at Allahimadud Nah Ar-Rahmani Bukan 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 Maktuf Ar-Rahmani Bukan Maktuf Ar-Rahmani Bukan Maktuf alai Ada na'at Ma'at Ma'at Allahimadud Satu Mana na'atnya Ada dua Apa Ar-Rahmani Dan Ar-Rahmani Lalu bagaimana kita menyebutnya Menyebutnya adalah Ar-Rahmani Na'at yang pertama Ar-Rahmani Na'at yang kedua Sa'anin Na'at Sa'anin Terus kalau ada kata yang lain Na'at yang ketiga Na'at yang keempat Na'at yang kelima Na'at yang kesepuluh Na'at yang keseratus Oh kita tahu Allahimadud Wa'imul Malikul Kudus Usalamul Mu'minu Itu na'at satu Na'at dua Na'at tiga Na'at empat Dan seterusnya Allahumadud Satu Man'udnya Kata sesudahnya Kata-kata sifat sesudahnya Adalah na'at satu Na'at dua Na'at tiga Dan seterusnya Oh faham saya Tak bisa cakap Maktuf ya Kita kata Na'at Man'ud Beda Maktuf sama Na'at beda Beda kan Maktuf itu memang Bagian dari Tabi Tawabi kan Na'at juga Tawabi Dan keduanya Berbeda Atau Maktuf Na'at Man'ud Beda Namanya Beda sistemnya Ya Oke baik 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 Seles Faham Ya Siapa tadi mau tanya Lagi Nah Alhamdulillah ya Ini Pelajaran yang Sebetulnya Sering kita lihat Ya di Al-Quran Sering kita denger ya Cuma barangkali Kita mungkin Belum Memahami Uslubnya Aturan mainnya Nah sekarang kita Jadi tahu Cara Uslub Merangkai kata-kata Sifat Beberapa kata sifat Untuk satu Mausub Atau untuk Untuk satu Man'ud ya Sudah Cukup ya Bapak Ibu ya Ustaz Jadi kalau kita Nak Tidak Maksudnya kalau kita Nak ambil Bacaan semula Kita boleh ambil Salah satu nama Betul tak Ustaz Daripada Nama-nama yang Bersambung tadi Maktuf Posisinya di mana Di depan Apa di belakang Maktuf Di depan Maktuf Sesudah Atof kan Betul Sebelum Bahu Namanya Maktuf Kan Ya Ustaz Maktuf itu Kata sesudah Wawu Maktuf Alehnya Kata sebelum Wawu Nah kata yang disebut Pertama itu Maktuf Alehnya Ibrahimu Wa Ismailu Wa Ishaqu Mana Maktuf Alehnya Ibrahim Ibrahimu Terus Ishaqu Di mana Posisinya Apa Maktuf Ismailu Maktuf Maktuf juga Maktuf 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 Aleh selalu Di awal Sebelumnya Kalau kata Setelah Wawu Namanya Maktuf Kata Sebelum Wawu Namanya Maktuf Aleh Wawunya Disebut Dengan Atof Cukup Cukup Alhamdulillah Banyak Video Yang terdapat Dalam Channel Arabia TV Ini Baik Bahasan Tentang Mufrodat Surah Tasrif Nahwu Maupun Uslob Bahkan Semua Bahasan Yang terdapat Dalam Program Pembelajaran Khusus Kami Yang di Program Sekolah Arab Digital Adalah Bahasan Bahasan Yang terdapat Dalam Buku Yang kami Buat Ini Yang 6 Jilid Buku Al-Ajib Dan 2 Jilid Buku Al-Mumtaz Semuanya Ada 8 Jilid Sudah Banyak Penyimak Channel Arabia TV Yang Membunyi Kami Lewat WA Memesan Dan Membeli 1 Paket Buku Al-Ajib Dan Al-Mumtaz Yang Kami Buat Oleh Karena Itu Jika Teman Teman Ingin Memesan Dan Membeli 1 Paket 8 Jilid Buku Yang Kami Buat Ini Silahkan Hubungi Nomor WA Yang Ada Di Bawah Ini Semoga Buku Buku Ini Bermanfaat Sehingga Kita Sambil Melihat Video Juga Bisa Sambil Menyimak Buku Ajar Yang Kami Buat Semoga Bermanfaat Buku 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 Sampai jumpa.